nah ini kita akan cetak pakai cetakan biasa ini yang harus saya beli ini sekitar diameternya kalau tipenya apa cetakan donat aluminium yang B ini besar ini ukurannya diameternya sekitar 8 atau 9 cm nih kita siapkan rollingan terigu sambil adonannya lumuri dengan terigu kita rolling hingga lebarnya lebih dari ini nah nanti agar enggak berkerut ini resep papa kasih triknya nah seperti ini kan pasti mengkerut nah kita angkat-angkat kita angkat sampai dia berhenti mengkerut nah selanjutnya kita rolling melebar lagi nah seperti ini kita angkat-angkat lagi nah kalau sudah berhenti dan lebarnya sudah sesuai dengan cetakannya baru kita cetak nah kita tekan nya ini disininya ya sininya juga tapi 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 yang lebih utama sininya agar nanti keputus semua nah seperti ini sini puter nah seperti ini nah kan jadinya rapi walaupun pakai cetakan donat biasa dia enggak mengkerut lagi sekali lagi ya kita taburi terigu kemudian kita rolling ini kita angkat-angkat nah seperti ini nah seperti ini dia kan sudah berhenti mengkerut sudah pas sesuai lubang kita tekan nah tuh gampang banget kan dan hasilnya rapi nih teman-teman sekali lagi biar nambah paham oh ya rolling-nya ini pakai paralon ya paralon yang dibersihkan di sikat atau di amplah biar di sikat bersih biar tulisannya itu hilang nah kita angkat-angkat seperti ini sampai dia berhenti mengkerut nah gampang banget nah kita akan lanjutkan hingga selesai nah jadi seperti ini hasilnya rapihkan walaupun pakai manual 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 cetakan biasa tapi hasilnya rapi dan enggak mengkerut ini juga bisa digunakan kalau kita misal adonan yang modal mencetaknya sekali banyak itu di rolling itu bisa ya ini apalagi kalau adonannya apa penggulanannya pakai mixer bisa lebih mulus lagi jadi ini seperti apa cara mencetak donat dengan cetakan donat biasa agar hasilnya bagus dan enggak mengkerut nah selanjutnya ini kita akan profing profing ini bervariasi ya jadi antara 30 sampai 1 jam lah nah ingat profing itu ketika kita pertama setelah dicetak diparuh itu sudah mulai jalan profing ya jadi antara yang pertama dengan yang terakhir itu ada jeda waktunya ini ini kelihatannya ini sudah agak mengembang disana masih tipis nah jadi kita harus pinter-pinter mengenali mana sih adonan yang sudah siap untuk digoreng nah ini kita akan profing kalau sudah siap nanti kita akan kasih tahu waktunya seberapa lama selamat menikmati selamat menikmati terima kasih